Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini Tuan-tuan dan bapuan Yang amat dihormati Dukacita, satu lagi keputusan mengejutkan Di mana bicara saman fitna Dr. Mahathir Dan Zahid Hamidi, Presiden UMNO Tangguh pada 19 Julai Nah di dalam penangguhan ini rupanya Kejadian sebenarnya adalah disebabkan Mahkamah Tinggi diberitahu bahawa Tuan Mahathir ataupun bekas Perdana Menteri Kini dirawat di IJN Dr. Mahathir Muhammad Yang mendakwa Zahid Hamidi Memfitnah beliau Ketika mesyuarat bahagian UMNO Di Kelana Jaya pada 30 Julai 2017 Nah tuan-tuan dan bapuan Dalam artikel Daripada FMT Perbicaraan saman fitna Dr. Mahathir Muhammad Terhadap Zahid Hamidi Berhubung Panggilan nama Kuti Yang dijadual hari ini ditangguhkan Selepas bekas Perdana Menteri itu Dimasukkan ke Institut Jantung Negara IJN Untuk mendapatkan rawatan Peguam Mahathir Mior Nur Haidir Suhaimi Memaklumkan kepada Peseru Jaya Kehakiman Gan Techeong Bahawa IJN menghantar Surat kepada mahkamah Bagi memberitahu Anak guamnya tidak sihat Untuk menghadiri perbicaraan Beliau cuti Sakit hingga Sabtu ini Kami memohon Tarik perbicaraan baru Ditetapkan kata Mior Mahathir 98 tahun Mendapat perawatan di IJN Pada 26 Januari lalu Pada bulan lalu Gan menetapkan perbicaraan Selama 4 hari Bermula hari ini Dalam proseding Gan berharap Tarik baru perbicaraan Dapat ditetapkan Seawal mungkin Peguam Zahid Shahrul Fuzli Mencarangkan perbicaraan Semula pada Bermula Pada Oktober Tetapi Gan mahu Perbicaraan lebih awal Kita boleh lapangkan Kes lain untuk Perbicaraan ini Mahathir mungkin Plentif paling tua Di mahkamah Beliau kemudiannya Menetapkan Tarik 19 Julai ini Untuk Mahathir Memberi keterangan Sebagai saksi Tarik lain adalah 26 hingga 27 Ogos Dan 29 hingga 30 Oktober Mior berkata Anak lelaki Mahathir Mukris antara saksi Yang akan dipanggil Sebelum Plentif menutup kes Shahrul berkata Zahid dan beberapa Saksi lain Yang identitinya Tidak didedahkan Di mahkamah Akan dipanggil Dependent Dalam pernyataan Tuntutannya Mahathir mendakwa Zahid Mengfitnahnya Ketika Mesyarat bahagian UMNO Di Kelana Jaya Pada 30 Julai 2017 Mahathir mendakwa Kenyataan itu Bertujuan Membayangkan Beliau bukan lahir Dilahirkan Melayu Atau Islam Dan nama asal Didakwa Sebagai Mahathir Anak lelaki Iskandar Kuti Dalam pernyataan Pembelaannya Zahid berkata Nama Mahathir Anak lelaki Iskandar Kuti Itu merujuk Kepada seorang Individu Berdasarkan Maklumat dari Salinan Lama Satukan Pengenalan Nah di dalam Artikel yang lain Juga berkongsi Bahwa Tun Mahathir Terima rawatan Di IJN Perbicaraan Kes Fitna Ditanggu Mungkin ada yang bertanya Adakah Tun Mahathir Larikan diri Adakah Mahathir Takut bersalah Tetapi Jawabannya Tidak Disahkan dalam Artikel Tun Mahathir Terima rawatan Di IJN Perbicaraan Kes Fitna Ditanggu Apapun kita berdoa Supaya Mahathir Baik-baik saja Dan supaya Perjalanan Perbicaraan Kes Fitna Ini dapat Diteruskan Apa komen Anda berkaitan Dengan isu ini Adakah di sini Zahid Hamidi Yang akan Terciduk Ataupun Mahathir Yang akan Terciduk Nah siap Pun juga Bersalah Sudah pasti Akan dikenakan Tindakan undang-undang Apa komen Anda Sekian saja Teruskan bersama Dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Jangan lupa Tekan butang like Share Dan juga subscribe Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Info padu Info hangat Disediakan Di dalam channel ini Sudah pasti Masih banyak Mulut yang bercakap Masih banyak Yang tak puas hati Masih banyak Yang mengecap Berkaitan Dengan Keputusan Lembaga Pengampunan Yang mengurangkan 50% Hukuman Penjara Berhadap Bekas Perdana Menteri Najib Razak Kini Najib Razak Menjalani Hukuman Penjara 6 tahun Dimana sebelum ini Diputuskan Adalah 12 tahun Dan Denda RM 210 juta Pula Dikurangkan Kepada RM 50 juta Sudah pasti Kem Najib Razak Pengundi-pengundi Yang setia Penyokong UMNO Yang semata-mata Setia bersama UMNO Kerana Najib Razak Tak puas hati Dengan Keputusan ini Dan pada akhirnya Tempias ini Perkara ini Telah Terkena Kepada Kepimpinan Kerajaan Perpaduan Kepada Kepimpinan Parti-parti Di dalam Gabungan Bersama UMNO Barisan Nasional Di dalam Kerajaan Perpaduan Tidak lain dan Tidak bukan PKR Ataupun Pakatan Harapan Satu artikel Daripada FMT Menyatakan Hukuman Najib Dikurang Akar Umbi Tak gemar Cara PKR Nah disini Nama PKR Pula disebut Pemimpin Bahagian Berkata Parti itu Seperti Menyimpan Daripada Prinsip Diperjuangkan Sebelum ini Adakah Isu ini Akan Membawa Kepada Kejatuhan Zaid Hamidi Sebagai Presiden UMNO Walaupun Sebelum ini Ada gesaan Untuk Zaid Ditukar Adakah Keputusan Ini Akan Membawa Kepada Lebih ramai Lagi Penyokong Penyokong UMNO Akan Alih Sokongan Pada PRU 16 Itu Menjadi Persoalan Dan Sudah pasti Perkara Yang paling Dirisaukan UMNO Akar Umbi PKR Dikatakan Tidak Gemar Cara Parti Menangani Pengurangan Hukuman Bekas Pedal Menteri Najib Razak Selain Membang Kemungkinan Mereka Memboykot Pada PRU Akan Datang Dakwa Pemimpin Bahagian Bercakap Dengan Syarat Enggan Dinamakan Pemimpin Dari Lembah Kelang Berkata Ramai Ahli Hilang Arat 7 Bagaimana Mempertahankan PKR Disebalik Kritikan Sudah Pasti Kepimpinan Kerajaan Juga Dikritik Dikecam Seolah-olah Ingin Membantu Najib Keluar Daripada Penjara Namun Seperti Yang Kita Tahu Kerajaan Perpaduan Pimpinan Datuk Seri Anwar Tidak 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 Kena Mengenai Berkaitan Dengan Keputusan Ini Katanya PKR Sebelum Ini Lantang Menyentuh Isu 1MDB Sehingga Ketahap Mau Najib Dipenjara Namun Pemimpin Kita Seperti Menutup Mulut Terhadap Pengurangan Hukuman Dan Memberi Amaran Kepada Ahli Yang Bercakap Mengenainya Katanya Kepada FMT Pemimpin Juga Turut Mendakwa Ahli Kecewa Dengan Pimpinan Yang Bukan Saja Menolak Pandangan Aktivis Dalam Parti Malah Memberitahu Mereka Supaya Mengamalkan Disiplin Parti Najib Yang Menjalani Hukuman Penjara Pada 23 Ogos 2022 Selepas Mahkamah Persekutuan Mengekalkan Sabitan Dan Hukuman Dalam Kes Melibatkan Bekas Anak Syarikat 1MDB Seorang Lagi Pemimpin Bahagian Mengingatkan Pemimpin PKR Sebagai Kerakan Sepasukan Tidak Bermakna Seseorang Tidak Boleh Membangkitkan Kebimbangan Masa Lalu Kita Meraikan Pandangan Dan Kritikan Ahli Parti Tanpa Mengirah Kedudukan Selagi Mana Ia Dibuat Tanpa Niat Cahat Dan Dalam Ruang Lingkup Perlembagaan Parti Katanya Mengulas Maklum Balas Ketua Penerangan PKR Fahmi Fazil Kepada Bekas President N Surrender Sebelum Ini Fahmi Memberitahu Surrender Agar Mengamalkan Disiplin Parti Selepas Bekas MP Padang Serai Menyuarakan Rasa Tidak Puasati Terhadap Sikap Berdiam Diri Memalukan PH Atas Siasatan Kes Hasutan Melibatkan Bekas MP Daman Sara Tony Puah Perkara Ini Membawa Kepada Isu Yang Bangkit Sudah Pasti Menjadi Persoalan Kepada UMNO Dan PKR Sebagai Parti Di Dalam Kerajaan Nah Apakah Men Anda Berkaitan Dengan Nesu Ini Sekian Saja Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini